Intro Halo teman-teman, Assalamualaikum Jumpa lagi sama saya Dr. Cindy Di konten UTT Akhirnya kita jumpa lagi di Beauty Tips Dan kali ini saya kembali lagi Saya mau review produk Karena banyak banget yang request ini Kak, ayo dong review produk ini nih Karena banyak banget yang review ini Kalau dari dokter Cindy gimana? Beneran bagus nggak? Dan gimana sih? Bener nggak nih? Katanya bisa mengatasi bopeng gitu kan Terus juga stretch mark Terus juga bekas jerawat dan lain sebagainya Oke, sebelum kita mulai Untuk kamu yang baru lihat Baru ketemu sama channel ini Jangan lupa untuk subscribe Bagi yang suka channel ini Dan like dan juga dipikirkan Setelah ini enaknya saya buat apa lagi ya? Request tentang video terbanyak Mau hold info tentang info-info Kesehatan, penyakit, penyebab Cara mengatasi gejala dan lain sebagainya Di hold info atau di Beauty Tips lagi Review produk yang kira-kira Bagus nggak sih? Dan juga atau DIY masker Atau tips-tips kecantikan lainnya Dan juga pernah saya bahas tentang Cara mencegah atau mengatasi breakout Kemudian cara mencegah jerawat Dan lain sebagainya Intinya ada di sini Jangan lupa ditonton di Beauty Tips Dan sekarang kita ada lagi Konten podcast Cindy Tentang Cindy curhat Tentang apapun deh Kalau kamu butuh motivasi Terus juga butuh ya bahas-bahas Tentang cinta-cintaan gitu Boleh di podcast Cindy Dan juga couple doctor sama suami juga Jadi kita akan bahas tentang Segit-segit kedokteran boleh Kuliah-kuliah kedokteran gimana Tip-tips masuk ke kuliah kedokteran gimana Dan challenge juga boleh Dan kita ada yang baru nih Cindy cooking Saya gabungkan sama O.C. Cheese Dan juga A. Spiral kita A. Spiral kita Panjang ya Di sini Jadi kita puter masak-masak teman-teman Jadi karena setiap minggu kan kita ketemuan Sama Ya sama The Crucial Sama Ponakan Sama Yusuf juga Jadi sekalian kita masak-masak di situ By the way disclaimer ya Jadi saya bukan koki yang ahli banget Masak tapi saya hanya hobi masak Hanya suka Jadi saya salurkan di video tersebut Jadi kalau ada tambahan-tambahan Silahkan aja kita diskusikan di bawah Oke Jadi teman-teman Kita akan Mereview Saya akan mereview tepatnya ya Jadi Saya tuh pernah denger Dan pernah nonton juga di Youtube-Youtube lainnya Tentang review produk ini Jadi kan saya orangnya penasaran banget Karena yang berhubungan dengan Memudarkan bekas jerawat gitu kan Apalagi yang berhubungan sama Ya struktur-struktur di kulit wajah Cara memperbaikinya pakai ini katanya Alias bopeng-bopeng gitu Bisa pakai ini Nah akhirnya saya Mencoba untuk memakai produk ini Dan saya juga searching teman-teman Jurnal-jurnalnya Beneran gak sih? Bagus gak sih? Karena gak semua produk Harus hati-hati loh teman-teman Gak semua produk itu bagus Jadi kita harus hati-hati banget Dan akhirnya Sampailah di tangan saya Produk mungil ini Karena saya penasaran banget Dan juga banyak banget Yang Pingin review ini Beneran bagus gak sih? Ini saya akan mereview ini Taman oil Ini dia Oke Jadi Saya masih simpen kotaknya Ini dia Disini udah dikasih tau Ingredient dan lain sebagainya Tapi yang paling penting teman-teman Kalau kamu beli sesuatu Entah itu produk yang dipakai Atau yang dimakan Yang diasup dan lain sebagainya Lihat Expire-nya Oke Jadi kita lihat expire-nya dong Jadi kan saya kalau lihat sesuatu Apapun yang dibeli Dipakai gitu ya Kita lihat dulu expire-nya Nah disini Expire date-nya Oke 2022 Jadi masih aman teman-teman Yang penting expire-nya Dilihat dulu ya E-day-nya Karena hati-hati Jadi ada juga loh Yang pakai produk tertentu Tapi udah Expire gitu Dan itu mempengaruhi sekali Tingkat kerusakan Semakin parah lagi Bahkan iritasi lebih tinggi lagi Hanya dengan Expire date tadi Jadi harus diperhatikan Dan kalau saya lihat disini Oke Masih lama ya 2022 Dan juga harus dilihat Apakah produk ini Terdaftar Bepom Beneran asli gak gitu Itu penting banget teman-teman Karena banyak juga kan yang palsu-palsu Nah disini saya lihat Oke terdaftar Bepom Oke Nah selanjutnya Nih kita lihat Jadi Tamanu Oil ini Ini udah dijelasin teman-teman Saya kan lihat nih Ini kandungannya apa sih Gitu Jadi kandungan dari sebuah produk Itu wajib banget Harus tahu Kamu harus lihat Apalagi yang kandungannya itu Ada yang tajam gitu Ada yang bikin iritasi kulit wajah Nah saya lihat disini Ternyata kandungannya adalah Calofilum Inofilum Seed Oil Jadi hanya Calofilum Inofilum Seed Oil Jadi intinya adalah Ini tuh murni Dari ekstrak tanaman ya Ekstrak biji tanaman Calofilum Inofilum Teman-teman Jadi teman-teman Kamu harus lihat Kandungannya Kalau ada tambahan yang Tajem-tajem gitu Itu pengaruh sekali Ke kulit kamu Misalnya ini Ternyata gak ada Fragrance tambahannya Jadi that's why Pas kamu coba nih Kamu cium kan Kalau kita nih Cewek-cewek nih Kalau bisa suatu Pasti kita cium Hmm Buang gitu kan Pas dicium Ini tuh baunya Herbal gitu kan Gak ada wangi Sama sekali Mungkin ada beberapa Yang gak suka nih Gak wangi nih Baunya tuh kayak Bau herbal Jamu-jamuan gitu Tapi itu teman-teman Penting sekali Kenapa? Karena kita harus terbiasa Untuk kulit wajah kita Jangan yang Wangi-wangi gitu Teman-teman Karena Itu kan bagian dari Fragrance-nya Ada wangiannya Ada pewanginya Yang bisa bikin Kulit wajah kita Akan lebih gampang lagi Teriritasi Oke ini teman-teman Kenapa kita harus Melihat ingredients-nya Karena Ini penting banget Untuk kemaslahatan Kulit wajah kita Jadi kita harus Cerdas-cermat gitu loh Kayak lomba gitu Teman-teman ya Tapi penting banget Jadi kita jangan Terbiasa untuk Segala hal itu Harus wangi Kalau parfum Oh ya oke lah ya Gitu ya Baju gitu kan Jilbab gitu kan Biar wangi gitu kan Tapi Tidak untuk wajah kita Nah Kenapa bisa seperti itu Karena Kalau kamu terbiasa Untuk pakai Segala sesuatu yang Wangi Tapi di kulit wajah kamu Yang terjadi adalah Kulit kamu akan Semakin baperan Akan semakin sensitif Gitu loh teman-teman Karena fragrance tadi Karena kandungan yang Tajam tadi teman-teman Nah jadi Pas saya lihat nih Di Tamanu Oil ini Ternyata oke Nggak ada fragrance-nya Nggak ada wangiannya Jadi nggak ada Zat-zat yang bisa Bikin iritasi Karena Nih Pasti cium Ada yang bilang Kayak bau jamu Ada yang bilang Kayak obat Netral gitu Memang bener Karena ini memang Dari Tamanu Oil aja Gitu Nggak ada tambahan lain Apapun Nah karena kita lihat nih Tuh Teman-teman bisa lihat Dia beneran Pure gitu ya Oil Tapi ini memang Nggak ada tambahan apapun Nggak tajam gitu Nah Terus Kalau saya gimana sih Makanya pas saya ini kan Udah ada di tangan saya Saya coba ini Jadi karena ini Strukturnya oil gitu kan Minyak Jadi tetap harus hati-hati Karena kan kita punya Pori-pori Ditakutkan Kalau misalnya Kamu pakenya Ber Tebel-tebel banget Gitu kan Nanti bisa menutup Bisa juga jadi Produksi sebum yang lain Dan lain sebagainya Kalau saya pakainya Di malam hari Hanya di spot-spot Bekas jerawat tertentu Nah gitu ya teman-teman Setelah kamu nonton video ini Kamu pasti akan lebih Lebih Cermat gitu loh Sama skin care Karena hati-hati Fragrance itu Paling-paling penting Bisa menyebabkan Kulit lebih sensitif Dari sebelumnya Karena itu Zat iritatif tadi Oke Next sekarang Saya mau bahas juga Ternyata Saya kan searching nih Saya lihat di Jurnal-jurnal tertentu Ternyata Minyak yang berasal Dari ekstrak Biji tanaman Kalau film Inovilum itu Ternyata memiliki Kandungan dari Kalau filolite gitu ya Jadi Kalau filolite itu adalah Salah satu Zat anti-inflamasi Karena dia ada Sejenis nih Bentuk vitamin E Namanya Delta Tokotrienol Ternyata ini Sifat antioksiden Juga tinggi Dan juga Anti-inflamasi juga Yang artinya Kalau kamu ada Merah-merah nih Atau eksin di tempat tertentu Juga bisa Teman-teman Itu bisa meredakan Daerah kemerahan Dari Si zat Kalau filolite ini Teman-teman Dan juga si Bentuk vitamin E ini ya Nah itu juga bisa Misalnya kamu habis Kena siram air panas Tapi jangan sampai ya Misalnya merah-merah Ternyata ini bagus banget Minyak dari Tamanu Oil ini Dan juga Saya coba cari tahu Ternyata ada beberapa Jurnal penelitian Yang menyebutkan Bahwa Kandungan dari Tamanu Oil ini Ya Allah Nah karena Tamanu Oil ini Juga ternyata Pas saya lihat Beberapa penelitian Menyebutkan Bahwa memiliki Kandungan Atau beberapa Perpaduan Kandungan dari Lemak tak jenuh tunggal Yang fungsinya Bisa mengurangi Beberapa munculnya Bekas luka Dan juga timbul-timbul Tanda-tanda nih Hiperpigmentasi Atau penggelapan Di daerah tertentu Teman-teman Nah karena Kandungan dari Tamanu Oil ini Ada linoleic acid Atau asam linoleat Gitu ya Ada linoleic Ada palmitic acid Atau asam palmitic Ada stearic acid Intinya adalah Ini bisa mengurangi Ternyata ya Mengurangi dari Struktur-struktur wajah Yang boteng Atau struktur wajah Yang ada jedok-jedok gitu Atau misalnya Yang kurang rata gitu Karena dia sifatnya itu Seperti wound healing Jadi dia bisa Memperbaiki Struktur jaringan Atau perbaikan Dari jaringan kulit yang baru Gitu Karena ada Kandungan-kandungan tersebut Teman-teman Ini dia Nah Kapan sih saya pakai ini Nah ini dia teman-teman Jadi saya pakai ini Kan sifatnya Karena dia oily Ditakutkan Adanya penutupan Atau penyumbatan Dari pori-pori Jadi kalau saya Pakainya pas malam hari Jadi kulit wajah kita Dibersihkan dulu Gitu kan Pas udah bersih banget Baru ditotol Di tempat-tempat Yang ada bekas jerawatnya Hanya spot-spot tertentu Teman-teman Nah setelah itu Kalau saya Takutnya ada Interaksi sama Skincare yang lain Nah setelah itu Saya tetap pakai serum Tapi saya usahakan Tidak kena yang ada Tamanu oilnya Karena ditakutkan Di skincare tertentu Adanya interaksi Teman-teman Sama si Tamanu oil ini Karena kita tidak tahu ya Beberapa dari Ingredient Skincare yang lain Entah itu essence Atau serum Dan lain sebagainya Jadi saya taruhnya itu Yang terpisah Jangan sampai kecampur Nah setelah itu Baru pakai krim malamnya Gitu teman-teman Lalu teman-teman Tamanu oil ini juga Ternyata bisa loh Untuk dark eye circle Gitu kan Untuk puffy eyes Mata bengka Karena kandungan Antioksidennya yang tinggi Teman-teman Jadi Kandungan antioksiden tinggi ini Karena adanya gabungan Dari beberapa Lemak tunggal Takjunuh tadi Ternyata bisa mengurangi Atau mencegah juga nih Garis-garis kerutan Di sekitar Nih Dari sini nih teman-teman Jadi Ini juga bagus juga Dan sebelum saya lanjut lagi Saya mau kasih tau Memang setiap produk itu Tidak semua orang itu Bisa cocok 100% Tidak bisa semuanya Sama gitu Tidak bisa semua orang itu Sama 100% Plek-plek gitu Jadi untuk mengetahui Apakah kamu ternyata Alergi nih Ada reaksi alergi Sama si Tamanu oil Jadi kamu bisa nih Saya rekomendasikan Saya sarankan ya Kamu oleskan Di tempat yang sensitif gitu Jangan di hati Yang sensitif Maksudnya di hati Teman-teman gitu ya Dan bisa disini teman-teman Nih Daerah yang tipis gitu ya Yang agak sensitif Di leman Leman Di lengan disini Bagian dalam Dikasih berapa menit Ya sampai 15 menitan Kalau kamu merasakan Gatal Merah Sampai bengkak Itu dihentikan Jangan dilanjutkan Di wajah kamu Tapi kalau misalnya Gak ada reaksi apapun Nah bisa dilanjutkan Tapi ingat Ditotol di tempat-tempat Tertentu aja Yang ada bekas jerawatnya Gitu teman-teman ya Dan ternyata Karena ada efek Wound healing tadi ya Karena ada Si kalofilolet tadi Itu kan sifatnya Untuk regenerasi Jaringan Pertumbuhan jaringan yang baru Jadi bisa juga Untuk kamu yang Abis lahiran gitu kan Ada stretch marknya Bisa nih dioleskan Kembali lagi Karena ini hairball Gak sifatnya itu Spontan gitu ya Langsung hilang Dalam sekejap saja Gitu ya Kayak lagu ya Nah ini Sifatnya itu Bisa perlahan-lahan Asal konsisten dipakainya Oke teman-teman Nah ternyata Kalofilolet Yang terkandung Dalam si taman oil ini Ada antimikrobanya Antioxidannya Gitu kan Anti-inflamasinya Jadi untuk kamu Yang rambutnya rontok Bisa juga loh Pake ini nih Jadi ini bisa Untuk mengurangi Rambut rontok teman-teman Karena banyak banget Kandungan nutrisi Yang terkandung dalam Ya ini Ekstrak biji tanaman Kalofilum inovilum ini Teman-teman Dan juga untuk kamu Yang bibirnya kering Ternyata bisa juga Dioleskan Seketika Gitu Dioleskan secukupnya aja Di bibir Karena saya juga Tipenya kan bibir kering Gitu kan Saya suka pake juga Teman-teman Oke Ingat tapi Jangan kemakan ya Jangan keminum Karena ini juga Klaimnya Hanya dari luar Untuk di luar saja Oke Tidak untuk diminum Oke Itu dia review saya Tentang Tamanu Oil ini Terjawab Sudah kan penasaran kamu Ternyata Pas saya coba juga Ya oke gitu Untuk mengurangi bekas jerawat Dengan cara perlahan Bukan instan ya Tapi bisa permanen juga Teman-teman Kalau kamu konsisten Ingat cara pakenya Tadi ya di total ya Nah Di description box di bawah Oke Jadi kalau kamu belum coba Kamu gak akan tahu Hasilnya gimana Oke Oke Sampai segini dulu Video saya Yang singkat ini Semoga bermanfaat Untuk sharing-sharing produknya Produk review Kalau kamu pengen saya review Yang lain silahkan Kalau yang bagus Pasti langsung saya buatkan disini Karena gak semuanya produk Kalau misalnya gak bagus ya Saya gak akan review disini teman-teman Jadi saya akan cari dulu Yang terbagus Yang sudah terdaftar Bepom juga Yang udah aman gitu kan Dan sekali lagi ingat Tidak semuanya cocok Tapi kamu harus coba dulu Di daerah-daerah tertentu Yang tipis tadi ya Yang seperti saya sharing sebelumnya Oke Oke Sampai sini dulu Bukit tipsnya Ngomongin terus dari tadi ya Sindi Jangan lupa subscribe Bagi kamu yang belum subscribe Untuk yang suka like video ini Dan juga Kalau ada saran kritik Silahkan komen di bawah Dan juga request lainnya Apa lagi ya Komen di bawah Oke Sampai jumpa Dan setiap minggu Kita akan live Sama Oxy Cheese Sama Spiral juga disini Untuk kamu yang udah follow IG saya disini Siapa tau Kamu yang kita invite Dan ngobrol bareng sama kita Dan juga foto bareng sama kita Oke teman-teman Thank you Sampai jumpa Di video-video berikutnya Bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa